Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Perkenalkan nama saya Sidikus Mana dengan NIM 2006854 dari kelas 2C PGSD Halo, perkenalkan nama saya Iqnana Pilato Kujiah dengan NIM 2009118 Halo, perkenalkan nama saya Elva Ramawati dengan NIM 2005310 Pada hari ini kami akan mensimulasikan pembelajaran DSD kelas 6 Pendidikan Keluarga Negaraan Tema 2 Subtema 1 Mengenai Hidup Rukun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Baik, sebelum pembelajaran dimulai Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya Alhamdulillahiminasaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Amin Anak-anak boleh ya kita nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Indonesia Raya terlebih dahulu ya Al-Fatihah 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 Tentunya harus siap ya Karena kita akan mempelajari Yang pertama tentang pemaknaan Persatuan dan kesatuan serta dampaknya Yang kedua Sikap tanggung jawab terhadap Penerapan nilai persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan Nah untuk tujuan Pembelajaran hari ini Yang pertama Siswa harus menyebutkan manfaat persatuan Dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua Siswa menuliskan contoh tentang pengalaman Hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari Dan manfaatnya Serta wujud dalam Semangat persatuan Nah sebelum bapak menjelaskan Tentang hidup rukun Apakah kalian sudah tahu Apa itu hidup rukun? Ya hidup rukun itu Tidak berkelahi Berdamai Apalagi Saling menghormati Saling mencintai Gitu Nah pada hakikatnya Hidup rukun itu Berarti pola hidup Seseorang atau kelompok Yang saling menghormati Dan menyayangi satu sama lain Nah anak-anak semuanya Hidup rukun ini Kita harus diterapkan dimanapun kita berada Baik di sekolah Di rumah Di lingkungan sekitar Kapanpun kita berada Diterapkan di kehidup rukun Misalnya Kita di lingkungan sekolah Kita jangan berkelahi Jangan mengejek teman Harus patuh kepada guru Terus kalau di rumah Kita harus Menghormati Antara sesama keluarga Terus harus berdamai dengan keluarga Kalau di masyarakat Kita harus menghargai sesama tetangga Bagaimanapun Kondisinya kita harus menghargai sesama tetangga Terus bisa bergotong royong Bisa juga itu Termasuk ke dalam Hidup rukun di masyarakat Baik anak-anak semuanya Bapak akan menjelaskan Mengenai Makna persatuan dan kesatuan Dalam hidup rukun Makna persatuan dan kesatuan Terdapat tiga Terdapat tiga bagian Yang pertama Selalu menjalin rasa kepercayaan Kebersamaan Dan saling melengkapi Antar bangsa Demi menjaga rasa persatuan Dan kesatuan bangsa Yang kedua Selalu berupaya Untuk dapat saling menghargai Antara satu sama lain Antara sesama Bangsa yang berlandaskan Rasa kemanusiaan Sehingga dapat tercapai Kehidupan yang serasi dan harmonis Yang ketiga Selalu menjalin rasa kekeluargaan Persahabatan Saling tolong-menolong Serta nasionalisme Antar bangsa Yang dapat menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa Jadi jelas ya Dalam hidup rukun ini Ada Ada keterkaitan Dalam tiga bagian ini Nah di dalam Persatuan dan kesatuan bangsa Mengandung nilai-nilai positif Yang pertama Persatuan dan kesatuan Dapat mengatasi semua perbedaan Dengan penuh kesabaran Dan kesadaran Yang kedua Persatuan antar warga negara Dapat membuat pembangunan nasional Berjalan dengan ngacar Aman Baik Dan sesuai dengan harapan Yang ketiga Bangsa Indonesia Akan lebih mudah maju dan berkembang Dengan menerima perbedaan yang muncul Yang keempat Akan lebih mudah Untuk mencapai tujuan nasional Yang tertuang Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat Yang kelima Dengan adanya persatuan dan kesatuan Akan terciptanya Suasana yang aman Damai Dan tentram Dalam negara Terutama Karena adanya sikap toleransi Solidaritas Dan setiakawan Di antara warganya Yang keenam Yang keenam Persatuan dan kesatuan Dapat mengujudkan kehidupan Yang seimbang Harmonis Serta serasi antar manusia Yang ketujuh Pelaksanaan gotong royong Dalam lingkungan sekitar Akan berjalan dengan lancar Tanpa adanya kendala Yang kedelapan Menjaga kerukunan Dan menjalin silaturahmi antarbangsa Yang kesembilan Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Supaya tidak mudah terpecah belah Oleh orang lain Atau negara lain Yang sepuluh Akan lebih mudah mengatasi Berbagai gangguan Baik yang muncul Dari dalam Dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Nah anak-anak Di sini juga Terdapat contoh Persatuan dan kesatuan Mengenai hidup rukun Untuk patut dicontoh Dan ke dalam Kehidupan sehari-hari Yang pertama Saling menghargai Dan menyayangi Antara sesama Anggota keluarga Di rumah Yang kedua Selalu berusaha Selalu berusaha Untuk bertutur kata yang sopan Dan sesuai norma Yang berlaku Yang ketiga Berusaha untuk menjaga kerukunan Baik antara anggota keluarga Maupun dengan lingkungan Di sekitar Yang keempat Menghargai pendapat orang lain Dengan tidak memaksakan Kendak kita Kepada mereka Karena dapat Menimbulkan Menimbulkan permusuhan Dan perpecahan Yang kelima Selalu berusaha Untuk membantu Anggota keluarga Apabila sedang mengalami Kesulitan Nah anak-anak Itulah penjelasan Mengenai Persatuan dan kesatuan Dalam hidup rukun Dapat dipahami? Ya baik Jika Ada yang belum paham Boleh langsung Ngacungkan tangan ya Nah disini Bapak akan menayangkan Video cerita pendek Mengenai Contoh hidup rukun Silahkan Disimak baik-baik ya Jadi aku pinjem buku Bu dong Eh Andi Buku ku kan jadi rusak Uuuu 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 Buku ku kan jadi rusak Jonny diem aja di sekolah Terus biasanya kita main bareng Hari ini Jonny gak mau main bareng aku Aku juga jadi gak mau main sama Jonny Jonny gitu sih, marah-marah melulu Tapi gimana ya kalo Jonny gak mau main sama aku lagi besok Hah, aku jadi sedih Masa aku nanti gak temenan sama Jonny lagi Gak enak kan main sendirian Lidah Uh, kusuh Kenapa sih Jonny marah-marah Aku kan meninjak buku Jonny gak sengaja Kenapa Andi? Jonny marah sama aku Marah kenapa? Bukunya kotor dan rusak Gara-gara aku Gak sengaja meninjaknya Waktu aku berlari Mendekatinya Waduh Minta maaf dong sama Jonny Tapi kan aku gak sengaja Jemut Iya Tapi kan kamu udah ngerusak dan mengotori bokunya Jonny Di Udah kamu minta maaf deh sama Jonny Iya sih Oke deh Aku mau minta maaf sama Jonny Nah Gitu dong Bersama teman Gak boleh berserahan dong Ayo sana Minta maaf sama Jonny Oke deh Kayaknya Aku minta maaf duluan Sama Jonny Aku bilang aja Aku menyesal Bukunya jadi kotor Aku gak sengaja loh Bener Iya deh Kayaknya minta maaf duluan aja Mau bilang Minta maaf duluan itu Lebih baik Meski bukan kita yang salah Minta maaf duluan aja Minta maaf duluan aja Jonny Aku minta maaf Bukunya jadi kotor Gara-gara aku injek Aku gak sengaja loh Maaf ya Hmm Aku juga minta maaf Udah marah-marah sama kamu Padahal Aku tahu Kamu gak sengaja Maaf ya Ternyata Main sendirian itu Gak enak banget loh Iya Dari para musuhan Mendingan temenan kan Bagaimana anak-anak Apakah sudah memperhatikan videonya Sudah ya Nah sekarang Bapak Bapak minta Kalian duduk Berkelompok sesuai Keinginan kalian Yang nantinya Bapak akan membagikan buku Mengenai Hidup Rukun Mengenai cerita hidup Rukun Untuk menjadi Bahan diskusi Di dalam Kelompok masing-masing Terus Selanjutnya Nanti kalian akan Mempresentasikannya Di depan kelas Bagaimana Anak-anak Apakah sudah selesai Berdiskusi dengan Teman kelompoknya Alhamdulillah Jika sudah Silahkan Kalian Presentasikan hasil diskusi Tadi Di depan Kelas Yang pertama Kelompok satu Dan kelompok berikutnya Berurutan Kelompok dua Kelompok tiga Dan seterusnya Silahkan Alhamdulillah Diskusi dan presentasi Mengenai hidup Rukun Sudah selesai Nah sebelum ditutup Silahkan Pada anak-anak semuanya Jika yang Ingin bertanya Mengenai materi tersebut Silahkan Acukan tangan Baik Anak-anak Bapak mengingatkan Sekali lagi ya Hidup Rukun itu Harus diterapkan Dimanapun Kalian berada Nah sekarang kan Kalian pulang ke rumah Nah hidup Rukun itu Terapkan di rumah Dalam keluarga Hidup Rukun bersama keluarga Kalau kalian keluar rumah Di masyarakat Terapkan hidup Rukun Di masyarakat Bagaimana Nah sebelum Kalian pulang Silahkan Pimpin doa Terlebih dahulu oleh KM Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Irrohbilal Amin Bapak ucapkan terima kasih Kepada anak-anak semuanya Yang telah bersemangat Pada pembelajaran hari ini Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Bapak kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Salamat menikmati Terima kasih.